selanjutnya kita atur durasi dari video kita dengan cara menariknya seperti ini disini aku buat durasinya 4 detik aja selanjutnya kita atur untuk bagian kanvasnya jadi kita klik kanvas kemudian kita pilih ukurannya yang 16 berbanding 9 setelah itu klik centang selanjutnya kita atur untuk backgroundnya caranya kita klik latar belakang kemudian kita klik yang warna hitam ini setelah itu klik centang selanjutnya kita akan memasukkan teksnya caranya kita klik teks yang ini kemudian kalian bisa memasukkan nama channel kalian dan kalian bisa gunain menu ini buat edit teks kalian nah disini aku bakal percepat aja karena di video sebelumnya aku udah bahas fungsi dari menu ini dan disini tuh juga gampang banget kalian tinggal klik-klik aja nah jika udah selesai kita klik tanda centang nah disini tuh aku bakal tambahin foto aku jadi terserah kalian ya mau pake foto atau enggak jadi disini aku bakal contohin bagaimana caranya menambahkan foto kita untuk fotonya ini aku tambahin di detik ke satu aja pertama kita klik stiker kemudian kita klik ikon foto yang ini setelah itu kita klik ikon foto yang gambar orang ini selanjutnya kita akan diarahkan ke galeri kemudian kita pilih foto yang ingin kita masukkan misalnya aku ingin memasukkan foto yang ini jadi kita tinggal klik aja fotonya setelah muncul seperti ini di bagian ini kita bisa pilih bentuk atau frame dari fotonya disini aku pilih yang bulat aja kemudian kalian bisa atur dan sesuaikan fotonya seperti ini nah jika dirasa udah cukup langsung aja kita klik centang yang ini disini aku juga ingin menambahkan tombol subscribe di intro aku ini caranya kita klik stiker kemudian klik give kemudian klik stiker lagi kemudian klik subscribe yang ini nah disitu banyak sekali tombol subscribe nya yang disediakan jadi kalian bisa pilih sesuai keinginan nah disini aku pilih yang ini kita klik aja kemudian kita sesuaikan letak dan durasinya jika kalian tidak ingin backgroundnya ini polos aja kalian bisa tambahin efeknya jadi ini opsional aja bagi yang suka rame aja gitu ya caranya klik stiker di bagian stiker ini kita klik aja blow kemudian akan muncul banyak pilihan seperti ini kemudian kita pilih lalu sesuaikan letaknya jika sudah kita klik centang kemudian klik simpan oke kita masuk ke langkah kedua kita buka in shoot kemudian pilih lagi video kemudian klik proyek baru lagi nah setelah muncul seperti ini kita klik bahan kemudian kita klik yang suasana kemudian kita pilih efek yang ini nah jadi efeknya itu seperti ini selanjutnya kita masukkan video pertama kita tadi kita klik PIP atau PIP ini kemudian klik video kita agar videonya itu penuh dan pas kita klik yang ini selanjutnya kita klik animasi di bagian animasi masuk ini kita pilih yang sweep air kemudian atur durasinya di bagian atas ini setelah itu klik centang oke sekarang kita preview nah jika sudah pas klik centang langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan efek suara untuk intro kita ini caranya kita klik musik kemudian klik efek kemudian klik transisi nah disini kita pilih efek yang transisi 7 selanjutnya kita masukkan efek suara untuk tombol subscribe kita pertama kita atur dulu posisinya setelah itu klik musik kemudian klik efek yang tadi kemudian klik popular nah disini kita pilih efek yang button selanjutnya kita sesuaikan kita hapus bagian yang tidak digunakan caranya kita klik split yang ini kemudian setelah itu klik hapus yang ini nah jika sudah selesai klik centang kemudian klik simpan oke baiklah sekian tutorialnya semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati